Lautan dalam adalah sebuah dunia yang sangat ekstrim. Dalam kesempatan ini, kita akan melihat lebih jauh bagaimana hewan bisa beradaptasi agar bisa selamat di kedalaman laut yang dingin dan gelap ini. Kita akan menjelajahi ekosistem dari alam yang tidak kenal ampun dan melihat bagaimana para makhluk hidup bergantung pada apapun sumber energi yang mereka temukan dari lubang air yang sangat panas sampai bangkai paus yang tenggelam. Sekarang saatnya kita menyelam lebih jauh lagi ke dalam Palung Mariana mencari dan menemukan tempat di mana makhluk hidup didorong sampai batasannya. Di bawah lautan pasifik, dasar laut menjadi lebar dengan jurang-jurang gelap yang mengangat. Ikan yang tampak tidak memiliki wajah, lahan luas yang dipenuhi bakteri, dan raksasa yang menggambarkan kehidupan di planet lain. Mari kita lihat lebih dekat dunia yang tersembunyi di Palung Mariana. Palung Mariana yang terkenal menyeramkan, duduk seperti bulan sabit yang melengkung di dasar laut pasifik. Palung ini membentang sepanjang 2.550 km dan 69 kmnya terdiri dari patahan lebar yang jatuh ke bawah menuju ke gelapan yang nyata. Dasarnya menjadi titik terdalam yang berada di bumi. Challenger Deep menjadi titik terdalam di Palung ini dengan kedalaman 11.033 meter atau 36.200 kaki di bawah gelombang. Palung ini sendiri adalah salah satu bagian bumi yang terbentuk akibat patahan di sepanjang dasar lautan. Bagian yang membentuk Palung terjadi akibat proses yang dinamakan subduksi. Pada titik terdalamnya, Palung Mariana memiliki zona yang hanya sedikit dijelajahi di dalam lautan, yaitu zona hadal, yang namanya diambil dari nama alam Hades, sebuah dunia bawah dalam mitologi Yunani. Nama ini sangat cocok menggambarkan sebuah tempat dengan kondisi yang sangat gelap. Air dingin yang asam, makanan yang langka, dan tekanan besar yang menjadi lingkungan yang sangat menantang bagi makhluk hidup untuk bertahan. Dalam banyak sejarah, tempat ini dipercaya sebagai zona mati yang tidak memiliki kehidupan sama sekali. Sebuah perbatasan yang mustahil dan bebas dari bahaya, yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Tapi pada abad ke-19, semua ini berubah. Kedalaman palung Mariana pertama kali berhasil diukur pada tahun 1875 ketika krup kapal HMS Challenger menjatuhkan tali yang diberi pemberat dari sisi kapal. Dan ternyata mereka memerlukan tali tambahan. Mereka tidak menyangka akan menemukan tempat yang begitu dalam. Tapi berita mengenai penemuan ini akhirnya membangkitkan sebuah ambisi. Hanya sekedar mengetahui tempat itu ada tidaklah cukup. Sebagian dari mereka bahkan berani untuk melakukan petualangan ke dalam lautan. Di tahun 1960, 85 tahun setelah titik Challenger Deep ditemukan, dalam perjalanan perintis tersebut, dua orang berusaha melakukan misi untuk menyentuh dasar palung. Mereka adalah Zach Picard dan seorang angkatan laut bernama Lieutenant Don Walss yang melakukan penyelaman hanya dengan kapal selam Batiscape yang sempit bernama Trius. Perjalanan mereka turun ke dasar laut selama lima jam sangatlah menantang. Tekanan air di dekat dasar palung nyaris seribu kali lebih besar dari tekanan atmosfer di permukaan laut. Selama perjalanan, hal ini akan mengakibatkan jendela kapal retak, membuat keduanya hanya bisa menghabiskan waktu selama 20 menit di dasar laut. Meskipun hanya dalam waktu singkat, apa yang mereka lihat akan mengejutkan para ilmuwan. Sebuah kehidupan. Udang berwarna pucat, ikan yang berenang seperti menggelepar, dan cairan di atom berwarna coklat tua yang menutupi dasar laut. Picard menggambarkan peristiwa itu dengan kegembiraan dalam sebuah buku yang menceritakan perjalanan tersebut. Di sini, dalam waktu singkat, adalah jawaban dari pertanyaan para ahli biologi selama ratusan tahun. Apakah ada sebuah kehidupan di kedalaman laut yang sangat jauh? Ternyata ada. Saat James Cameron mengikuti jejak Tris, di dalam kapal selam Deep Sea Challenger, pada tahun 2012, dia juga melihat hamparan luas mikroba yang terlihat cukup aneh. Seperti gumpalan berfilamen dari mikroorganisme yang hidup, di bahan kimia dari bebatuan yang sudah berubah bentuk, di kedalaman 10.912 meter. Bakteri inilah yang mendukung kehidupan makhluk lain yang lebih kompleks. Karena tanpa adanya sinar matahari, hewan yang lebih besar harus bergantung pada energi yang dihasilkan oleh bakteri ini melalui proses kemosintesis. Sebuah proses yang sama dengan fotosintesis hanya saja terjadi di laut dalam. Rekaman yang kalian lihat ini diambil dari kapal selam tanpa awak Jepang bernama Kaiko pada tahun 1996. Kapal selam ini menyentuh kedalaman 10.897 meter, mencatatkan sebagai jarak terdalam yang bisa dicapai oleh kapal selam tanpa awak ketika itu. Tujuan penyelaman ini adalah mengambil sampel bakteri yang diamati oleh Picard dan Walsh 40 tahun sebelumnya. Mereka menemukan bahwa spesies bakteri ini merupakan bakteri barophilic, yang berarti bahwa mereka bisa berkembang di lingkungan dengan tekanan yang tinggi. Ini membuktikan jika persepsi kita terhadap kehidupan yang hanya bisa terjadi pada kondisi yang aman menjadi terbantahkan. Tapi pada tahun 1998, Kaiko kembali lagi ke Challenger Deep dan menemukan kehidupan yang lebih kompleks lagi, yaitu Hirondelia gigas, spesies ampipoda raksasa. Penemuan ini menimbulkan sedikit misteri. Tekanan yang ekstrim di laut dalam menyebabkan kalsium karbonat yang berfungsi membuat cangkang ampipoda dan banyak hewan laut lainnya menjadi lebih mudah hilang, membuat tubuh mereka yang lunak menjadi rentan. Dengan demikian, ampipoda biasanya tidak akan ditemukan di bawah kedalaman 5.000 meter. Dan sekarang, seperti yang terlihat dari lampu Kaiko, adalah seekor ampipoda raksasa yang tetap mempertahankan eksoskeletonnya meskipun sulit. Diketahui bahwa mereka melindungi cangkangnya menggunakan aluminium yang dihasilkan dari bahan kimia yang ada dalam usus mereka untuk mengekstraksi ion aluminium dari dalam lumpur yang ada di dasar laut saat mereka menjadi makan. Sebagai hewan detritivore, ampipoda ini menduduki peran kunci dalam ekosistem. Mereka bertindak sebagai pasukan pembersih yang memiliki enzim yang bahkan dapat mencerna kayu. Di masa sekarang, kapal selam dengan remote telah banyak menangkap keanehan yang ada di palung Mariana. Salah satu makhluk hidup yang banyak ditemukan di sana adalah timun laut atau teripang. Timun laut, seperti halnya babi laut, memiliki cincin tentakel yang berguna untuk menyaring lumpur untuk mendapatkan makanan. Beberapa ilmuwan, yakni jenis ikan yang ditemukan oleh Picard, sebenarnya adalah timun laut. karena ikan tidak mungkin bisa bertahan hidup dengan tekanan yang sangat tinggi karena bisa meremukkan tulangnya. Ikan yang diketahui bisa hidup di tempat paling dalam berada di kedalaman 8.000 meter, dan itu masih sekitar 2 km di atas titik Jalan Jerdip. Ikan itu adalah Mariana snailfish, yang ditemukan pada tahun 2014 dan memiliki nama ilmiah pseudoliparit swairi untuk mengenang nama letnan Herbert Swair, yang merupakan salah satu awak kapal HMS Challenger. Tapi snailfish dan amphipoda bukanlah satu-satunya makhluk eksentrik yang ada di palung Mariana. Cenopio force raksasa adalah makhluk hidup lain yang ada di sini, yang tubuhnya bisa berukuran sampai 20 cm pada diameternya dan memiliki sel tunggal. Ada juga tunik kata predator yang disebut sebagai penyemprot laut, yang hidup dengan cara menempelkan tubuhnya di antara karang untuk menunggu mengsanya lewat. Selain itu, ada juga deep sea hatchet fish yang menggunakan bioluminesensi untuk menyatu dengan lingkungannya. Sementara, hanya sedikit sekali makhluk hidup ini yang berhasil ditemukan. Penampakan mereka membuktikan bahwa kehidupan akan menemukan caranya sendiri untuk bertahan, meskipun harus selalu menghadapi berbagai tantangan yang ada di jantung dunia bawah laut. Meskipun berbagai bukti dari semua ekspedisi telah dikumpulkan, kita masih baru memulai untuk menyelami dunia tersembunyi yang ada di dalam palung Mariana. Sepertinya masih banyak spesies lain yang menanti untuk ditemukan dan akan membantu kita menyusun kepingan puzzle tentang bagaimana hewan bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Meneliti mikroorganisme yang ada di palung Mariana bisa menjadi langkah penting bagi dunia biomedis dan bioteknologi, serta menjelaskan bagaimana awal munculnya kehidupan di planet bumi. Akan tetapi, kedalaman terjauh sekalipun ternyata berada dalam jangkauan kehancuran yang disebabkan oleh manusia. Semoga saja penemuan itu belum hilang sebelum kita mengerti bahwa keberadaannya ternyata sangat penting bagi ekosistem. Kamu tahu berapa banyak sesuatu yang menakjubkan di dalam planet ini dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. I know that I messed up Wish I could take it back But it doesn't matter When you look at me like that I know that I fucked up But that doesn't work It's an excuse Sorry doesn't cut it But I'm sorry For what I did to you Can only sleep With the TV on Ever since you left I'm going through the motions I'm laying here Looking at the door Please come home You belong by my side, babe It's getting cold On the side where you used to sleep So I get drunk Tangled up in these dirty sheets I cannot live with myself If you call it quits I'm gonna stay in this bed Until you love me again I'm gonna stay in this bed I'm gonna stay in this bed I'm gonna stay in this bed